Telah terjadi baku tembak di Mabes Polri Jalan Trunojoyo, Jakarta pada Rabu 31 Maret sore ini. Polisi menembak seseorang diduga teroris yang menerobos masuk ke Mabes Polri pukul 16 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Video tersebut telah tersebar di jagad media sosial hingga viral. Dalam video yang beredar itu terlihat orang tak dikenal berjenis kelamin perempuan mengenakan baju hitam. Ia tampak masuk ke Mabes Polri melewati pintu kecil yang diperuntukkan pejalan kaki. Wanita yang diduga teroris tersebut membawa senjata api saat menerobos masuk. Tak lama kemudian terdengar suara tembakan membabi buta. Dilanser oleh terbunjakarta.com, terduga teroris perbaju hitam itu tiba-tiba terjatuh setelah terdengar suara tembakan. Map berwarna kuning yang dibawa oleh wanita tersebut kemudian jatuh berhamburan ke aspal. Sosok yang suaranya terdengar dalam video tersebut tampak merekam dari atas sebuah gedung. Tak bersulang lama, Kapolda Metro Jaya Erjen Fadil Imran sudah tiba di lokasi. Fadil tiba sekiranya pukul 16 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Tak mengucapkan sepatah kata apapun, Fadil langsung bergegas. Wartawan juga tak diperkenankan berada di sekitar lokasi. Hingga saat ini belum diketahui pasti apakah ada anggota polisi yang terluka akibat penyerangan ini atau tidak. Sejumlah petugas tampak berada di lokasi, area tersebut pun tengah disterilisasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!